Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk seluruh penonton Aku Star Channel Jangan lupa sebagai bentuk terima kasih Saya sudah memberikan informasi ini Saya mohon video ini di subscribe Yang ada tentang merah di bawah Nah, kayak ini Aku Star Channel Ada bacaan di sampingnya Dan saya cekan terima kasih Yang sudah menekan Baik, saya membahas saat ini Tentang berapa sih kisaran gaji dari Presiden Republik Indonesia Wakilnya terus Gubernur Dan juga wakilnya Bupati Juga wakilnya dan sekilas Anggota DPR RI Jadi, saya akan coba membahas tentang Berapa sih gaji Presiden Yang selama ini sering diperbutkan Gaji Presiden Tapi ini mengacu di undang-undang sebelumnya Artinya, saya menjelaskan gaji ini Di tahun 2014 ke 2019 Gaji Presiden dan wakilnya Terus kemudian wakil dari DPR RI Yang saat ini sedang diperbutkan kursinya Terus kemudian selain DPR RI Ada juga Saya ambil contoh Gaji Gubernur Dengan kerjangannya Dan saya ambil contoh Di sini ada Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan nomor 110 Surabaya Ini Dan kebetulan sekarang adalah Penyabat Gubernur Ibunda Khofifah Indar Prawansa Terus kemudian saya lanjutkan Ke gaji Bupati Dan saya ambil contoh Bupati Pamekasan Ini di daerah Kepulauan Madura Tapal Kuda Madura Pamekasan Madura Sambil contoh Berapa sih Kisaran gaji yang Mereka dapatkan Selama menjabat Bahkan banyak anggota DPR RI Menganggarkan sangat banyak Untuk kepentingan kampanye Agar bisa memperoleh suara yang banyak Biar gak penasaran Kita bahas Berapa gajinya Namun sebelumnya Kita dengarkan ini Halo Aku Farah Arjita Tonton terus ya Aku Star Channel Terima kasih Terima kasih Dari HttpGajimu.co Besaran gaji yang diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Saat ini masih mengacu pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1978 Tentang hak keuangan administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Dalam pasal 2 Dijantungkan bahwa Gaji pokok Presiden adalah 6 kali 6 kali pokok 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia Selain Presiden dan Wakil Presiden Jadi 6 kali lebih besar dari gaji pokok tertinggi di Indonesia Selanjutnya menurut pemerintah Nomor 7 Peraturan pemerintah Nomor 75 tahun 2000 Gaji pokok tertinggi pejabat negara adalah Ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat Kemudian Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan BPK dan lain-lain Jadi adalah sebesar gajinya 5.040.000 per bulan Nah dengan demikian Dapat dihitung besarnya gaji Presiden RI per bulan adalah 6 kali 5.040.000 rupiah Sama dengan 30.040.000 rupiah Nah ini yang digaji Jadi sekisaran kurang lebih 30.000.000 yang diterima Presiden setiap bulannya Sedangkan Wakil Presiden Sesuai dengan peraturan yang tadi bahwa Wakil Presiden 4 kali lebih besar dari gaji tertinggi Dari gaji tertinggi pejabat negara di Indonesia Berapa? 4 kali 5.040.000 rupiah Sama dengan 20.160.000 Nah itu loh gaji yang didapatkan Jadi kalau Presiden gajinya 30.240.000 Kalau wakilnya adalah 20.160.000 rupiah Ini juga diperinci Sudah diperjelas Jadi saya sebutkan Gaji Presiden Gaji pokok per bulan adalah 30.240.000 rupiah Kemudian Tunjangan jabatan adalah 32.500.000 rupiah Jadi tunjangannya agak besar Kemudian untuk Wakil Presiden Sebagai mana barusan juga sudah saya jelaskan 20.160.000 rupiah Tunjangan Adalah 22.000.000 rupiah Nah ini tunjangan jabatan Kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI 5.040.000 rupiah Tunjangan jabatan adalah lebih besar Tunjangan jabatan adalah 18.900.000 rupiah Dan tunjangan lainnya Uang paket 2 juta Komunikasi insensif 4.968.000 rupiah Wakil Ketua DPR Gaji pokok 4.620.000 rupiah Gaji tunjangan jabatan Tunjangan jabatan 15.600.000 rupiah Kemudian uang paket sama 2 juta Dan komunikasi intensif 4.554.000 rupiah Mahkamah Abgun Gajinya 540 Tunjangan jabatan adalah 121.609.000 rupiah Wow keren Terus kemudian uang paket Uang paketnya adalah 450 Gaji tunjangan jabatan 121 Wow keren Kemudian Wakil Ketua Mahkamah Agung 4.620.000 rupiah Dan tunjangan jabatan 82 1.451.000 rupiah Ketua Muda Mahkamah Agung 4.410.000 rupiah Dan tunjangan jabatan 77.504.000 rupiah Kemudian gaji BPK Badan Pemeriksaan Pemeriksa Keuangan 5.040.000 rupiah Kemudian tunjangan jabatan 15.600.000 rupiah Tunjangan kinerja BPK Adalah Kelas jabatan 11.540.000 rupiah Kelas jabatan 17 41.550.000 rupiah Wakil ketua BPK 4.620.000 rupiah Dan tunjangan jabatan Adalah 15.600.000 rupiah Jadi Wakil ketua BPK Tunjangan kinerja Ada juga Jabatan 1 1.540.000 rupiah Dan jabatan 17 41.550.000 rupiah Nah Sangat besar sekali Jadi Gaji Presiden Mahkamah Agung Wakil Ketua Mahkamah Agung Ketua Muda Mahkamah Agung Dan BPK Serta wakilnya Sekarang kita beralih pada Anti Resuah KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Ketuanya mendapatkan gaji 5.040.000 rupiah Tunjangan jabatan adalah 15.120.000 rupiah Tunjangan kehormatan 1.460.000 rupiah Fasilitas perumahan 23.000.000 rupiah Dan fasilitas transportasi 18.000.000 rupiah Asuransi kesehatan 2.200.000 rupiah Mohon maaf ini Geliru mungkin ini 2.200.000 rupiah Dan tunjangan hari tua 5.405.000 rupiah Kemudian wakilnya 4.000.000 rupiah Gaji pokok 4.620.000 rupiah Dan 12.474.000 rupiah Ditambah juga Tunjangan lain Tunjangan kehormatan 1.300.000 rupiah Fasilitas perumahan 21.275.000 rupiah Dan fasilitas Transportasi 16.650.000 rupiah Asuransi kesehatan 2.200.000 rupiah Dan tunjangan hari tua 4.598.500 rupiah Anggota DPR RI sebagai ketua komisi Ini anggota DPR RI ketua komisi Gaji pokoknya adalah 15.510.000 rupiah Dan tunjangan jabatan adalah 9.700.000 rupiah Bantuan langganan listrik dan telpon 7.700.000 rupiah Tunjangan aspirasi 7.200.000 rupiah Dan tunjangan kehormatan 669.900.000 rupiah Sorry, sorry 6.690.000 rupiah Tunjangan komunikasi 16.468.000 rupiah Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 5.250.000 rupiah Besar sekali ya Pantes aja KPK Pantes aja DPR RI Gawat Anggota DPR RI Sebagai wakil ketua komisi 15.510.000 rupiah Kemudian juga Ada Tunjangan jabatan 9.700.000 rupiah Bantuan langganan Distrik dan telpon 7.700.000 rupiah Dan kebanyakan yang lain Anggota DPR Sama Anggota Mahkamah Agung 4.200.000 rupiah Anggota BPK 4.200.000 rupiah Menteri Negara Jadi menteri-menterinya adalah 5.040.000 rupiah Dan tunjangan jabatan 13.608.000 rupiah Jaksa Agung masih sama Panglima TNI 5.646.100.000 rupiah Sorry 5.646.100 rupiah Kemudian tunjangan jabatan adalah 13.608.000 rupiah Kepolisian Republik Indonesia Entah kenapa ini tidak ada tulisannya Mungkin masih dalam revisi Kemudian pejabat lain Setara menteri Gaji pokoknya 5.440.000 rupiah 5.440.000 rupiah Kepala Provinsi Daerah Ini kemudian Gaji dari Gubernur Yang saya ambilkan contoh tadi adalah Gubernur Jawa Timur Gajinya adalah 3.000.000 rupiah Tunjangan jabatan 5.400.000 rupiah Kemudian Kemudian Besarnya biaya penunjang operasional Gubernur dan wakilnya Ditetapkan Berdasarkan Klasifikasi Klasifikasi pendapatan asli Daerah PAD Wakil Gubernur Gaji pokoknya adalah 2.400.000 rupiah Dan gaji Tunjangan jabatan 4.320.000 rupiah Kepala Daerah Kabupaten dan Kota Yang saya contohkan tadi adalah Pamekasan Manura Tapal Kuda Gajinya adalah 2.100.000 rupiah Nah Kemudian Tunjangan jabatan adalah 3.780.000 rupiah Jadi totalnya hanya Sekitar kurang lebih 5 juta atau 4 juta kurang 5 juta lebih Maksud saya Artinya Kalau kita tambah Kalau kita tambah Jadi 5.880.000 rupiah Gaji Gubernur Kemudian wakilnya Gajinya berapa 1.880.000 rupiah 1.800.000 rupiah Dan tunjangan jabatan Adalah 3.240.000 rupiah Sumber undang-undang Nomor 7 Tahun 1.978 Tentang Hak Keuangan Administrasi Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kenergi Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Pemeriksa Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Anti-Resuah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S 5 20 Garis Miring MK TT 02 Garis Miring 2015 Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kenerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Masih Banyak Lagi Berbagai Hal Yang mungkin Belum Kita ketahui Jadi Sudah Saya jelaskan Barusan Tentang Berbagai Gaji Yang seharusnya Diberikan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Serta Juga Gubernur DPR MPR Dan Wakilnya Kemudian Juga Bupati Dan Wakil Bupati Semuanya Sudah jelas Gaji Pokoknya Jadi Mungkin Anda Betul-betul Berminat Untuk Menjabat Di Berbagai Kota Dan Kabupaten Ataupun Provinsi Di seluruh Indonesia Pertimbangkan Gajinya Kecil Sedangkan Anda Untuk Dana Kampanye Biosanya Menghabiskan Dana Yang Banyak Untuk Buat Beleho Terus Kemudian Sewa Tenda Sewa Tempat Dan Lain Sebagainya Jadi Berfikirlah Dua Kali Sebelum Anda Mencalonkan Diri Belum Lagi Anda Harus Sosialisasi Ke Berbagai Pelosok Kota Dan Kabupaten Dan Itu Dananya Tidak Sedikit Tapi Bagi Kalian Yang Mampu Dan Berkompeten Di bidang Ini Di bidang Kenegaraan Dan Punya Keahlian Di bidang Kenegaraan Boleh Dicoba Dan Dipersiapkan Matang-matang Agar Nanti Kalau Sudah Jadi Presiden Betul-betul Bisa Menikmati Hasilnya Masing-masing Jadi Gubernur Bisa Menikmati Gajinya Yang Betul-betul Sesuai Dengan Ruatnya Dan Bupati Juga Demikian Dan Seluruh Pejabat-pejabat Negara Yang lain Oke Ini Adalah Video Yang Sengaja Saya Bahas Untuk Kesempatan Bagai hari ini Karena Ada Beberapa Pertanyaan Dari Teman-teman Subscribe Ataupun Teman-teman Viewer Di Aku Star Channel Jadi Kalau Anda Punya Keinginan Boleh Anda Comment Ataupun Like Ataupun Share Video ini Biar Makin Tambah Banyak Orang Yang Mengetahui Berapa Besaran Gaji Dari Presiden Sampai Ke Bupati Demikian Terima kasih Anda Telah Menonton Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Berselaturahim Dan Setelah Video ini Saya Akan Upload Tentang Awal Bulan Puasa Ramadan Di Tahun 1440 Hijriah Atau Kalau Tidak Salah Bertepatan Dengan 6 Mei Ataupun 5 Mei 2019 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.